bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada jumpa lagi sahabat dekat dandar jadi eti ha 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 baik sahabat ini mau ikutan juga ini ya ikutan sorting ya sahabat ya kalau gak dipegang kayak gini waduh diacak-acaknya nih peralatan sorting saya ya jadi mau gak mau ya sahabat ya ya gak apa-apa lah baik sahabat kita akan membahas yang di belakang saya ini playgroundnya ikan oscar nah bagaimana cara pemeliharaan dan peralatan ikan oscar oh mantap ha 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 baik kita intro dulu sahabat sahabat-sahabatku semua ikan oscar ini saya pelihara dari kecil ya nah kalau sahabat selalu mengikuti konten saya tentu sudah tahu ya ikannya dari kecil sampai sampai sebesar ini ya dan perawatan ikan oscar bagi saya gampang gak tuh sahabat ya mudah karena kekuatan ketahanan badannya ini ketahanan tubuhnya ini ya di atas rata-rata lah kalau versi saya ya bagi saya ya sahabat ya misal ini salah satu contoh kalau ikan lain seperti pikok bas ataupun arwana kalau saya mengganti air baru itu misalnya kita agak lebih sedikit begitu ya dengan air dari air sumur agak lebih sedikit artinya kan kita biasanya tahapnya dua kali ya misalnya kita lebih sedikit maka dia sudah megap-megap ya kalau arwana saya yang kelesak itu ngamuk sahabat ya karena oksigennya kan dari sumur itu tipis ya sehingga dia ngamuk ya kemudian juga pikok bas kalau telat sikit pingsan nih pernah saya ya pengalami pingsan nah tapi kalau yang ini ini pernah saya coba langsung pul airnya oskar nih alhamdulillah tidak apa-apa dia ketahanan tubuhnya oke ya kemudian makannya nah makannya rakus kalau jangkrik wah tuh jangkrik ini mak pakan yang kasih ke oskar saya jangkrik kemudian ikan-ikan kecil kemudian udang-udang kecil nah itu kadang-kadang sih udang-udang yang cukup besar kalau sudah agak-agak besar seperti ini ya sobat ya dan itu juga menaikkan warnanya ya sehingga membuat warnanya lebih cerah nih kalau saya perhatikan warnanya kan lebih cerah ya karena keluar corak-coraknya itu dengan pemberian udang dan jangkrik karena mengandung karotin tadi ya ya tidak rewel kalau ikan non-predaktor sama dengan seperti komet sama dengan komet tidak rewel cuman ini sering berantem ini kalau perhatikan yang ini satu yang ini dua ini kongsi ini dua ini satu disana ini dia sering berantem ini kebetulan masuk youtube tidak berantem kalau biasanya berantem sobat ya ini yang satu ini lawannya dua tapi yang lucunya sobat kalau pas waktu nah mulai kan mulai kan berantem nah baru diomongin berantem dia tapi kalau dikurang airnya tinggal 10% nah lucunya kumpul dia bertiga kompak dia bertiga kumpul tapi kalau sudah airnya penuh seperti ini nah udah mulai dia yang itu yang satu itu pisah ke sana yang dua kongsi disini berantem pokoknya sering berantem ya tapi alhamdulillah berantemnya cuma begitu-begitu saja sampai kayak orang kertek-kertekan lah ya ya gak sampai parah-parah amat gitu ya dan alhamdulillah sampai saat ini ya sehat-sehat saja ya jadi oke lah kalau untuk pemula ya untuk memilih ikut oscar ini wah saya recommended lah ya karena memang tidak rumit gitu ya simple mudah gitu ya dan ya sederhana sekali lagi ya cuman nah kalau pakannya saya biasanya tetap ada jatah puasanya satu hari ya sekarang-sekarang ini kalau dulu tidak kalau sudah besar-besar seperti ini satu hari puasa misalnya kadang-kadang kadang-kadang sih ya tapi satu hari itu saya sekarang ini kasih makannya cuma satu kali kalau dulu dua kali kalau sekarang satu kali cuman sore atau malam saya kasih nah itu biasanya-biasalah jangkrik atau ikan kecil atau udang kecil ya Alhamdulillah sekarang sudah besar-besar semua ya demikian ya yang bisa saya share di kesempatan kali ini mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah hehehe 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 wuh